Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pandemi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, tidak terkecuali mengubah ruang dan waktu berkreasi bagi para dosen dan mahasiswa di institusi-institusi seni kita. Ruang publik yang tadinya hangat dengan karya-karya seni dan buddhaya, kini dingin dan bergeser menjadi ruang personal di rumah. Dingin ini tidak bisa kita biarkan sampai beku. Kemdikbud senantiasa mendukung nyala api pemajuan kebudayaan meski di masa adaptasi kebiasaan baru. Saya mengapresiasi perguruan tinggi seni se-Indonesia yang berkolaborasi membangun semangat berkarya dan mendukung pemajuan kebudayaan melalui semangat kampus merdeka para mahasiswanya yang luar biasa. Saya berharap melalui kreativitas para mahasiswa dan dosen, daya hidup dan daya guna seni lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Program Narasi Seni Nusantara mengingatkan kita bahwa karya kreatif tetap hadir, dimanapun, kapanpun, dan apapun situasinya. Saya berharap dengan adanya program ini, masyarakat tambah mencintai budaya Indonesia yang luar biasa, bahkan ikut pemajukan, sehingga seni dan budaya Indonesia senantiasa menjadi benteng ketahanan bangsa Indonesia, agar tetap tangguh dan mampu bangkit dari situasi apapun. Selamat menikmati Narasi Seni Nusantara, hidup terus karya seni Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!